Hello pretty people! Welcome back with me, Bella Farina on my YouTube channel! So, kali ini aku mau nge-review salah satu skincare yang bagus untuk komedo dan sempet nge-hits banget akhir-akhir ini. Tada! Ini dia, Bradley Black Hat Mask yang step 1. Sekarang aku lihat semua online shop jualnya ini saking lakunya. Aku belinya di online shop Instagram namanya Hello Mo Shop. Aku bakal cantumin linknya di description box. Harganya murah banget, cuma Rp70.000an satu box ini. So, penasaran kan ini beneran ampuh atau cuma sekedar hype doang? So, stay tuned on my video. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, and share this to your friends. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Kenapa aku mau pake produk ini? Jadi, eh, 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 jatuh. Jadi, aku sendiri emang suka banget sama skincare buat komedo. Pori-pori aku tuh agak besar dan komedo di hidung banyak banget. Aku selalu sediain ini, si Biore Pore Pack. Sebelumnya aku pake ini terus. Sama ada juga penyedot komedo. Setergila-gila itulah aku untuk membersihin komedo. Bahkan kalo ada komedo kecil-kecil gitu, kadang aku suka pake pinset, aku cabutin. Tapi jangan diikutin, guys. Ini gak bagus sama sekali. Entah kenapa satisfying aja loh liatnya. Aku bahkan suka nonton loh. Yang video cabut komedo bener-bener yang close up banget ke komedonya. Walaupun geli banget sih sebenernya. Soalnya kalo pinsetnya gak bersih, malah bakal nimbulin jerawat. Terus kalo facial, aku kadang kesel gara-gara bukan cuma komedo aku yang diangkat. Tapi jerawat kecil beruntusan aku juga dipaksa gitu loh. Jadi dipencet-pencet. Terus temen-temen recommend aku suruh cobain Braille. Karena katanya beneran ampuh banget. Aku belum pernah denger merek Braille sebenernya. Dan ternyata ini merek dari Cina. Udah banyak produknya. Ada skincare, bahkan sampe haircare juga. So yeah, let's give it a try. Kandungan utamanya itu ada tea tree oil and aloe extract. Setauku emang tea tree oil itu bagus buat jerawat. Yang step one ini untuk mengangkat semua komedo kotoran. Katanya bisa juga untuk mencegah komedo, jerawat, memperkecil pori-pori, dan memperhalus kulit yang kasar. Jadi ini isinya itu begini guys. Ini bentuknya kayak tempat kutek. Bahkan sampe ke kuas-kuasnya itu bener-bener kayak kutek dan warnanya bening. Dan teksturnya disini sih cair gitu. Aku penasaran secair ini gimana cara ngangkat komedonya. Dan disini dikasih kertasnya buat shade mask ya. Ini banyak banget. Kayak ada seratusan lembar katanya. Jadi bisa dipake berulang-ulang. Pertama-tama bersihin dulu makeup kalian. Untuk pembersih Garnier Nislar Water as always. Karena katanya ini bagus untuk oily and acne-prone skin. That's my skin. That's my skin. As you can see guys, aslinya aku tuh banyak beruntusan nih. Abis dibersihin, kalian uapin pake air anget supaya pori-porinya kebuka. Ini air angetnya aku taro di kapas terus aku beginian deh. Baunya sih kayak skincare tea tree oil gitu. Sekarang ini lapisin pake kertasnya. Kalau mau lebih maksimal hasilnya, pas udah dikasih satu layer, kalian polesin lagi di atas kertasnya. Terus kalian tutup lagi. Kalau bagian jidatnya, bagian belontusan sih kasar-kasar ini. Ini kuasnya nggak sakit sama sekali, bener-bener halus. Nggak perasa kok. Tada! Kita tinggal tunggu 3-5 menit. Aku kayak burung. Ngak, ngak, ngak. Nah ini dia, the moment of truth. So cool. Hebat. Hebat. Ini boleh bersihan. Nggak sekasar itu lagi. Tadinya kasar banget loh. Jadi, produk Braly ini ternyata ampuh banget di muka aku. Bener-bener ngangkat semua komedo yang ada di hidung aku. Yang aku kira tuh nggak sebanyak itu loh komedo aku. Satisfying banget. Nggak kuat. Walau pun ini menjijikan. Kalau dibandingin pake pore pack, ini lebih nyebabin iritasi. Dan menurut aku lebih sakitan pake pore pack daripada Braly. Bahkan daerah beruntusan aku yang dijidat jadi halus gitu. Tadinya bener-bener kasar yang gelendeng-gelendeng. Dan aku tuh orangnya gregetan. Aku pengen nyongkelin si kecil-kecil itu. Dan nggak menyebabkan iritasi di kulit aku. Aku sih rekomendasiin banget ke kalian produk Braly ini. Karena dia murah. Harganya cuma Rp70 ribuan. Tapi udah bener-bener bisa ngangkat semuanya. Ini affordable banget. Ingat ya, tapi jangan terlalu sering pakenya. Paling 1-2 kali seminggu. Karena kalo keseringan, pori-pori kalian malah makin membesar. Dan bisa menyebabkan iritasi. Jadi agak kering gitu mukanya. So, kalo temen-temen juga pengen punya produk Braly ini, bisa cek di Hello Mo Shop. Karena dia original, trusted, dan langsung nyampe. Dikasih pouch-nya juga nih. So, semoga video ini membantu buat kalian yang mau beli Braly atau mau cari produk skincare untuk komedo. Jangan lupa untuk di komen apalagi yang mau kalian lihat dari Youtube aku. Jangan lupa juga like, share, and subscribe. Nyalain lonceng notifikasinya supaya next videonya kalian tetep nggak ketinggalan. Say goodbye all! Bye!